Kronologi bus antarkota dalam provinsi, HKDP, Pokarunia Bakti terbakar hebat di Jalan Ciganea, Desa Mekargali, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Senin, 7 Agustus 2023, malam, saksi mata melihat bus tersebut dibakar orang tak dikenal, saksi mata. Aden menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, jadi awalnya itu kayak ada orang masuk ke dalam bus, lalu tak lama orang itu kabur terus ada api pada bagian depan bus, ujar Aden yang merupakan pedagang kopi. Tak jauh dari lokasi kejadian saat ditemui tribun jabar.id, Senin, 7 Agustus 2023, dirinya mengatakan bahwa api tersebut cepat membesar hingga menimbulkan suara ledakan kecil, sempat ada ledakan kecil. Terus api langsung besar, ucapnya, Aden mengatakan bahwa bus dari Pokarunia Bakti dengan nomor polisi B7082Z itu sudah ada sejak hari kemarin, Minggu, 6 Agustus 2023, sudah ada dari kemarin pagi, Minggu 6 Agustus. Dapat info kalau bus itu mogok jadi diderek ke gerbang Tol Jatiluhur. Jadi pas kejadian kebakaran, memang enggak ada penumpang, ucap Aden. Sementara itu, Komandan Platon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, Afifudin menyampaikan bahwa kebakaran tersebut berhasil dipadamkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dinyatakan selesai pukul 21.20 WIB, berdasarkan keterangan saksi mata bahwa api berasal dari pembakaran yang disengaja oleh oknum tidak dikenal, katanya. Tiga hari mogok, Komandan Platon Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta, Afifudin menyebutkan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 20, menurut keterangan saksi, api berasal dari pembakaran yang disengaja oleh oknum tidak dikenal, ucap Afifudin saat dikonfirmasi tribun jabar.id, Senin, 7 Agustus 2023. Ia mengatakan bahwa bus pokarunia bakti dengan nomor polisi B7082IZ itu dalam kondisi rusak, dalam keadaan parkir mogok selama tiga hari. Sehingga tidak ada penumpang ataupun supir di dalam bus tersebut, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.